Warga nunyariin surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK di Markas Kepolisian Resor Bandung Bekirea. Jero Sapoe tegurang titilu ratus warga, nyariin SKCK menangka salah sahiji syarat kalengkepan dokumen piken daftar calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Antrian warga nunyariin surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK memiti ma payasan ma pores Bandung saprak ti isukmula ngajauul na jumlah nunyariin SKCK tegur sekarang dapan saprak saminggu katompernaken. Warga nunyian SKCK kerere anana nusudia daftar piken calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Piken nyenglar ngajauul na jumlah nunyariin SKCK, pores Bandung nambah personil turta jam kerja. Salah seorang warga nunyian SKCK piken keperluan daftar CPNS nembraken dirina gas ngantri tepika lewi di sajam. Dirina miharap pelayanan lewi ditingkatkan sangkan telila telingantrina. Berapa jam nunggu pembuatan ini? Sekitar 1 jam sih tadi jam 10 udah ada isu. Jadi antrian juga lama gitu disini baru antrian 2.000. Terus antrian poinnya antrian 2.000. 2.000? Iya. Ini buat keperluan apa deh SKCK? Buat antara CPNS. Sejarah ningkitu inovasi anyara dipedalken ku Pores Bandung lebah ngeradenan nunyian SKCK nyeta SKCK delivery. Nungajuken SKCK tekudu datang kama Pores Bandung piken ngurus SKCK, tapi bisa ngaliwatan website SKCK online. Turta SKCK bakal dianterken lu yukana alamat Anungajuken. Tujuannya memang untuk mempermudah si pemohon tidak harus capek-capek datang ke Pores. Tidak harus lama ngantri disini. Dia bisa mengerjakannya di rumah sendiri dengan ada website yang mungkin yang nanti harus didaftarkan disana. Sehingga si pemohon nanti bisa dapat langsung. Tapi kakiwari Pores Bandung gesmedaken lewih di 500 belangko SKCK biken keperluan daftar CPNS. Rezi Tiaprasaja, Bandung TV